Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan baru untuk pengendalian transportasi saat PSBB transisi dengan sistem ganjil genap untuk motor. Namun Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan jika belum ada pembahasan lebih lanjut terkait kebijakan tersebut. Sambodo menegaskan jika aturan ganjil genap untuk motor masih belum berlaku di Jakarta. Pihaknya masih mengacu pada aturan lama yang mengatur ganjil genap untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Sambodo menambahkan saat ini penindakan yang dilakukan kepolisian masih mengacu ke Pergub 88 tahun 2019 tentang ganjil genap untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Meski Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan regulasi soal ganjil genap untuk sepeda motor, namun Dinas Perhubungan DKI Jakarta memastikan aturan tersebut belum berlaku. Terima kasih telah menonton!